Assalamualaikum, halo semua, saya Ricci, selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini, saya akan mereview salah satu produk D-Greaser dari Grumusgoop dimana D-Greaser ini berguna untuk menghilangkan minyak pada bulu anabul di rumah nah, buat kalian yang penasaran hasil reviewnya seperti apa, so stay tune terus ya mungkin masih banyak teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana cara menghilangkan minyak pada bulu kucing terutama pada bagian ekor nah, salah satu cara untuk membersihkannya yaitu dengan menggunakan D-Greaser Grumusgoop adalah pembersih bulu buatan Amerika Serikat yang diformulasikan khusus untuk anjing dan kucing Grumusgoop ini tidak hanya berguna untuk menghilangkan minyak tapi juga kotoran dan noda membandel seperti darah ataupun getah sehingga kucing kita tampak lebih bersih, berkilau, dan bebas dari minyak Dari kemasannya kita bisa lihat formula dari Grumusgoop ini diperkaya dengan alu vera, vitamin E, glycerin, dan naulin yang baik untuk kesehatan dan menghaluskan kulit kali ini saya akan menggunakan D-Greaser Grumusgoop untuk membersihkan minyak pada salah satu kucing saya disini teman-teman bisa lihat ekor kucing saya si jaka, ini terlihat kotor banget dan berminyak kotoran dan minyak ini tidak bisa dibersihkan atau dihilangkan hanya dengan memakai shampoo jadi kita perlu digreaser untuk menghilangkannya nah untuk yang saya pakai ini adalah kemasan re-pack 250 gram yang bisa kita beli di online shop dengan harga sekitar 60 ribuan untuk kemasan fresh pack sendiri itu ada yang ukuran 2 kilogram harganya sekitar 400 ribuan dan untuk kemasan 794 mili itu harganya sekitar 200 ribu sampai 250 ribu ini pertama kalinya saya pakai produk ini dan untuk wanginya menurut saya kurang soft karena agak menyengat sedikit nah teman-teman bisa melihat tekstur dari D-Greaser ini itu bentuknya seperti lotion berwarna putih cara pemakaian D-Greaser ini cukup mudah ya teman-teman kita tinggal langsung mengoleskannya ke bulu kucing kita tanpa perlu mencampur dengan air dengan perbandingan tertentu seperti D-Greaser merek lain yang berbentuk shampoo disini saya fokus dulu pada bagian ekornya untuk menghilangkan minyak dan kotoran-kotoran yang membandel jika minyak dan kotoran ini kita biarkan justru bisa menyebabkan timbulnya jamur pada kucing kita setelah bagian ekor saya oleskan ke seluruh badannya termasuk bagian leher, dagu, juga kakinya nah setelah kita oleskan kita diamkan sekitar 10 menit agar D-Greasernya bisa bekerja secara maksimal menghilangkan minyak berlebih pada bulu setelah itu kita bisa bilas dan membandingkan kucing kita seperti biasanya saran saya gunakan shampoo yang bisa melembabkan agar bulu anak bulu kita tidak terlihat kering akibat pemakaian D-Greaser ini nah ini dia jaka setelah saya mandikan teman-teman bisa lihat ekornya si jaka sekarang terlihat lebih bersih minyak dan kotorannya juga sudah hilang dan bulunya terlihat gak lepek lagi setelah pemakaian produk ini dan melihat hasilnya saya cukup puas cuma saya kurang suka dengan wanginya yang agak menyengat dan tidak soft ya teman-teman jadi mungkin saya akan coba cari D-Greaser merek lain dengan wangi yang lebih enak dan lebih soft dan saya akan kasih reviewnya nanti ke teman-teman semua ya oke sekian dulu review dari saya mengenai cara menghilangkan minyak pada bulu kucing dengan menggunakan groomers goop semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen ya kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati